membedakan elko palsu dengan elko yang bagus nah itu sangat mudah sekali teman-teman ya jika teman-teman penasaran bagaimana caranya teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip biar informasi yang saya berikan itu mudah dipahami oke teman-teman jumpa lagi di channel saya di channel youtube mas tupik dan di video kali ini kita akan membedakan elko palsu dengan elko yang bagus nah caranya gimana caranya sangat mudah sekali cukup pakai alat ini ya kita buka dulu untuk alatnya ini alatnya seperti ini ini untuk link pembelian teman-teman bisa cek di deskripsi video ini ya jadi alatnya seperti ini disini ini ada kabel ini menuju ke tegangan listrik PLN ya sudah ada keterangannya seperti ini kemudian ini alatnya seperti ini ada dua tombol ada tombol merah dan tombol hitam tombol hitam ini untuk penisian dan tombol merah untuk pembuangan nah maksudnya gimana untuk penjelasannya teman-teman bisa simak video ini sampai selesai oke ini namanya alat tester full mark jadi alat ini bisa mengukur tegangan maksimal elko seperti ini nah ini kan tertulis 50V ini juga 50V apakah benar elko ini tegangan maksimalnya 50V nah kita cek pakai alat ini selain untuk mengukur elko teman-teman alat ini juga bisa untuk mengukur LED jadi alat ini bisa digunakan untuk LED tester buat teman-teman yang hobi servis TV LED TV itu bisa ya pakai alat ini ini kita pasang ya probe merah sama probe hitamnya kita pasang disini setiap pembelian sudah mendapatkan kabel tester seperti ini ya yang sudah dilengkapi dengan capit buaya seperti ini nah ini kita pasang ya ini kita cek dulu yang merk Uranda dulu ini kita pasang yang plus ke yang plus ke yang minus ke yang minus nah kebetulan ada masih tersimpan tegangan jadi ini LED nya nyala ya karena elko ini masih tersimpan tegangan ya nih kita matikan sakral pembuangan selanjutnya kita pasang ini ke listrik PLN untuk kabelnya nah ini sudah nyala tegangan 10V ya kita nyalakan sakral pengisian nah jadi alat ini akan mengisi muatan pada elko ini ya semakin besar kapasitansinya maka pengisiannya akan semakin lama teman-teman ya jadi ini karena elko palsu gitu ya jadi isinya itu gak penuh maka pengisiannya itu akan cepat banget teman-teman jadi seperti itu nah beda lagi dengan elko yang dari NCH ini ini bagus ya teman-teman untuk kapasitansinya sudah pernah saya cek sekitar 9200 mikrofarad sedangkan yang ini yang Uranda ini sekitar 4000 jadi semakin besar kapasitansinya pengisiannya semakin cepat nah ini masih 44 ya masih 44V nah selain itu selain juga buat tester LED ya alat ini juga bisa buat ngecek tegangan kerja maksimal transistor ya bisa ngecek transistor bisa ngecek juga MOSFETnya kebetulan MOSFET saya gak ada jadi yang ada cuma transistor nanti saya akan tunjukkan untuk pengecekan transistor jadi seperti itu ini sudah mentok teman-teman sudah gak naik lagi nah disini terbaca 46 ya 46,9 47,46 ya jadi untuk elko ini kita matikan dulu saklar pengisian dan kita nyalakan saklar pembuangan nah jadi elko ini maksimal tegangan kerjanya adalah 46 ya 46V DC nah jadi seperti itu teman-teman ini tak copot biar mempercepat videonya sekalian kita ngisi yang ini ya yang NCH nah seperti ini teman-teman kita isi kita isi kita tunggu ya karena yang NCH ini agak lama ya untuk pengisiannya jadi gini teman-teman ya elko ini karena ini elko nya tadi tegangan kerja maksimalnya itu sekitar 46,47 nah berarti dari trafo itu yang bisa diberikan tegangan yang bisa diberikan dari trafo itu maksimalnya 32,32 ct ya 32 volt ct 32 VAC ya 32 ct nah jadi seperti itu karena kalau kita searahkan dari PSU dari trafo kita searahkan itu jadi sekitar 45 ya jadi elko ini masih mampu asalkan tegangan listrik di rumah kita itu stabil di 220 kalau tegangannya naik di 230 maka tegangan outputnya juga naik maka untuk menghindari ledakan pada elko ini amannya pakai 25 nah itu kalau listriknya naik gitu ya tapi kalau listriknya stabil di 220 pakai 32 VAC itu masih aman teman-teman elko ini masih aman jadi seperti itu nah ini kita sambil nunggu ya sambil nunggu untuk alat ini kalau kita pegang kedua outputnya itu akan netrom ya jadi teman-teman harus hati-hati untuk penggunaannya kemudian kalau kita sambungkan antara kutub plus dan kutub minus itu alatnya masih aman dan gak rusak gitu ya masih bisa berfungsi secara normal teman-teman ini sudah mencapai 50 kita tunggu sampai penuh ya ini berapa penuhnya nanti kita akan tunggu gitu ya oke alatnya seperti ini ya teman-teman bisa check out melalui link yang ada di deskripsi dari video ini cara selain ngecek menggunakan alat ini teman-teman bisa juga membandingkan antara harganya ya jadi untuk harga dari elko oranda dengan elko ini nca ini itu selisih 10 ribu nah yang oranda ini 10 ribu rupiah untuk harganya sedangkan yang nca itu sekitar 21 ribu 21 ribu jadi selisihnya 11 ribu ya malah ya 11 ribu ini saya dulu belinya 10 ribu sekarang saya cek di online shop harganya sekitar 13 ribu kalau enggak 14 ribu ya sedangkan yang nca masih stabil harganya di 21 ribu ya ini kayaknya sudah penuh ya ini terbaca 61 ya 61 volt AC 6162 enggak pula 61 ya kita bulatkan di 61 ini kita matikan teman-teman nah jadi dia akan membuang muatan yang tersimpan kalau disini terbaca 61 artinya elko ini bisa kita supply dengan tegangan 42 VAC ya dari trafo itu 42 VAC itu masih mampu harusnya masih mampu ya tapi saya belum pernah mencoba tapi cari amannya tetap ya maksimalnya di 32 di 32 VAC itu masih aman aman banget ya nah disini saya akan coba untuk meng-supply 42 VAC ya untuk membukitikan elko-nya mampu apa enggak gitu ya tapi disini tertulis 50 volt nah itu saran dari pabriknya itu ya 50 volt gitu ya jadi seperti itu itu bedanya elko original kalau elko original dan elko palsu itu kalau misalkan di supply 32 kalau elko original tegangan naik tegangan listrik naik PLN dari PLN naik itu masih aman sedangkan kalau elko palsu kalau kita pakai 32 tegangan PLN naik elko-nya akan meledak ya jadi seperti itu oke kita coba dulu ini kita coba untuk gunakan alat ini sebagai led tester ya seperti ini led tester kita pasang plus yang plus minus ke yang minus ya seperti ini oh ya ini untuk led alatnya ya jika kita gabungkan antara kutub positif dan negatif ini tegangan yang 430 ya 30 volt DC ini sangat tinggi ya kalau teman-teman pegang kedua kutubnya ini akan nyetrum ini kita buktikan kalau kita sambungkan antara kutub plus dan kutub minusnya oke jadi sudah auto cut off nah jadi rangkaian masih aman alatnya masih aman ya jadi teman-teman gak usah bingung gak usah takut ketika kedua outputnya ini nyambung gitu ya jadi aman ya oke kita coba untuk gunakan alat ini sebagai led tester nih sudah nyala ya teman-teman dan tegangannya tegangannya sekitar 8 volt ya 8 volt nah ini masih dipakai 12 volt masih aman ya oke kemudian kita coba cek transistor ya oke karena ini tipenya PNP ini alatnya tak matikan dulu ya karena ini tipenya PNP maka untuk pemasangannya untuk yang minus yang probe hitam ini kita pasang di kaki kolektor ya kaki kolektor kemudian yang merah itu kita pasang di kaki basis seperti ini kemudian kita nyalakan untuk alatnya sudah nyambung kita nyalakan alatnya dan disini terbaca 186 186 volt ya jadi maksimal tegangan yang diberikan ya pada transistor ini maksimalnya di 186 tapi kalau menurut data sheet ini untuk tipenya 42C itu sekitar 100 volt jadi meskipun kita berikan tegangan lebih 100 volt ini masih aman harusnya masih aman oke jadi kalau transistor tipenya ini pengaplikasiannya pada driver misalkan pada driver disini ada driver safari 400 watt misalkan kita mau pakai CT45 ya pastikan tr driver covernya itu menggunakan tipenya tipenya yang tipenya kebalik jangan sampai salah kalau tipenya tipenya kemarin saya mengecek itu cuman di 60-an volt berbeda dengan tipenya 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 itu tegangannya kalau menurut data sheet itu sekitar 100 volt jadi kalau kita supply 45 VAC dari Trafo itu masih aman jadi untuk modif safari 400 watt teman teman untuk ter driver itu pakai TIP41 atau TIP42 TIP41 dan TIP42 bisa juga menggunakan transistor C4198 kalau tidak salah nilainya, sama kayak yang di driver SCL506 jadi seperti itu, nanti saya akan tunjukkan untuk driver safari 400W itu kemarin ada yang request minta dibuatkan tegangan tinggi gitu ya di supply tegangan tinggi sebenarnya gampang banget ya, cuman ganti driver sama beberapa elko dan juga di order disini itu sudah bisa disupply 45VAC 55VAC juga bisa di video kemarin sudah saya jelaskan ya untuk modif yang OCL150W disupply tegangan tinggi sudah ada ya, sudah ada videonya kalau teman-teman yang mau nonton silahkan ditonton untuk videonya ada di channel youtube ini oke teman-teman, untuk video dari alat ini itu sudah selesai ya cukup sekian aja jika teman-teman minat dengan alat ini teman-teman bisa check out melalui link yang ada di deskripsi video ini teman-teman dan juga ini untuk alatnya sisa 6 biji ya, sisa 6 stoknya sisa 6 jadi jangan sampai kehabisan ya untuk alatnya jadi hari ini saya ada pengiriman ke Bekasi ya teman-teman seperti ini ini sudah laku sekitar 20 biji untuk alatnya jangan lupa di check out untuk pemesanan bisa melalui Tokopedia maupun Shopee ya tapi saya jual biasanya di Shopee yang laris di Shopee di TikTok itu saya baru bikin produknya dan masih belum ada yang di check out ya cuman orang-orang itu cuman nanya aja biasanya saya arahkan ke Shopee ya soalnya di Shopee itu lebih enak gitu ya oke sekian video dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf jangan lupa di like dan subscribe jika teman-teman suka dengan video ini nantikan juga video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh